yang sembunyi, banyak di tanah Jawa saya duduk di babu salam tiga hari, tiga malam enggak ada makan minum air zam-zam saja bismillahirrahmanirrahim ya Allah, kasih kenyang perut saya jangan kasih lapar, kenyang benar karena keyakinan itu ilmu yang paling tinggi saya minum yakin kalau air zam-zam itu adalah air yang memberikan kenyamanan, kesehatan, kenyang semua ada disitu itu yang menjadi keyakinan saya Nabi bersabda kalau kamu meyakini sebuah batu bisa memberikan manfaat kepada kamu kalau kau yakin dengan dia eh batu, saya percaya kau kalau saya lempar itu babi, pasti kena kena dan mati babinya itu kalau kita yakin jadi ulama-ulama berkata al-yakin al-ilmu kulluh siapa yang punya keyakinan itulah semua ilmu dia sudah dapat jadi harus punya keyakinan kalau kita mengaji sama Habib Abdullah kita yakin bahwa ini guru saya nanti keramatnya nanti keramatnya muncul sama yang yakin bukan guru kadang-kadang guru itu sembunyikan keramatnya tapi muridnya yang dapat keramatnya seperti Mbak Holil bangkalan dulu mengajinya di Makkah gurunya Asyik Abdul Ghani Asyik Abdul Ghani itu kalau sore-sore ini Mbak Holil datang Tuhan Guru saya mau pulang ke Medura ini dimakan pulang kapan? sekarang kembalinya besok Mbak Holil bakalan yang keramat di bakalan itu yang di ziarah itu nanti gurunya putar kupingnya hilang yang keramat ini siapa? gurunya apa muridnya?